Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat, selamat datang di channel OPCLMR Oke, di video kali ini gue akan ngebahas lagi tentang Exagir lagi ya guys ya Kemarin itu ada yang minta nih, katanya bang buatin tutorial agar Exagir bisa mengakses SD card ya Ataupun memory card, atau lebih tepatnya penyimpanan eksternal ya Kalau internal kan dari dalam smartphone, kalau eksternal itu dari luar Seperti kita pakai flash disk, flash disk yang bisa dipakai ke smartphone itu Terus ada juga memory card, itu disebutnya dengan eksternal ya teman-teman Penyimpanan eksternal Nah, namun sayangnya tutorial itu belum ada ya teman-teman, belum ada dan belum ditemukan juga Belum ada yang membuat juga Jadi di video kali ini akan gue bahasnya itu terkait aplikasi Exagirnya teman-teman Aplikasi, jadi intinya gini ya Gue ngerekomendasikan aplikasi Exagir yang support SD card Emang bener ya, tutorialnya itu gak ada Tutorial, kalau misalkan Exagir ini ya, yang gue bahas Exagir ini tuh gak bisa akses penyimpanan memory, ataupun penyimpanan SD card ya Namun ada lagi, yang baru lagi nih update-an baru gue nemu juga gitu ya Update-an dari Exagir yang support SD card Oke, ini gue baru download dan akan gue langsung jelasin ya kepada kalian Nah ini, Exagir support SD card by official MRSC Oke, kita ekstrak dulu Disini akan gue bahas mulai dari penginstalan dan pembahasannya ya Oke, kita ekstrak juga data OBBnya Nah, jika sudah Langkah yang pertama kita pindahkan dulu comltex ya Kita potong Data Eh, data OBB ya teman-teman Kalian masuk ke OBB dan pastikan disini Bang, Exagir yang red ataupun yang versi 305 itu akan terganggu Gak bakalan ya teman-teman Itu beda pile ya Jadi beda pile itu datanya juga beda Nah, seperti ini Yang akan kita install itu datanya itu com.ltech ya .ed Dan yang kemarin itu datanya seperti ini Com.ludacy.bismark ya teman-teman Jadi gak bakalan terganggu Jika kalian menginstal dua aplikasi Exagir gitu Yang ini ya, gue jelasin dulu dah Jadi kenapa gak gue hapus aja gitu ya Yang merah ini, yang 305 Nah, yang 305 itu supportnya hanya untuk penyimpanan internal ya teman-teman Dan untuk yang ini Ini tuh hanya support untuk penyimpanan SD card Ataupun penyimpanan eksternal Nah, paham ya Oke, kita lanjut lagi Selanjutnya kita install aplikasinya teman-teman Untuk ukuran aplikasinya sekitaran 8 MB Dan untuk data OBB-nya 200 MB ya teman-teman Jadi Sekitaran 300-an Nah, ada lah 300 MB Untuk semuanya gitu Oke, kita menunggu penijauan dulu Nah, disini Ini ya Udah oke Kita langsung buka aja Ijinkan Biasanya langsung kebuka Starting up ya Nanti akan gue jelasin ya Jadi Untuk SD card ini ada Agak rumit gitu Agak rumit gitu ya Karena agak sembarangan Langsung menaruh di folder download Kita langsung bisa akses di Memory Exagirnya gitu Jadi ada Tutorialnya sedikit nanti Nanti akan gue bahas lah Setelah masuk ke tampilan window-nya Ataupun tampilan PC gitu Oke, disini kita tunggu Sampai selesai ya teman-teman Jadi Jangan kalian skip Dan mohon untuk dengarkan Penjelasan-penjelasannya Agar kalian paham ya Kalau nanti di skip-skip Nanti bingungan Kebingungan di tengah-tengah ya Bingung di tengah-tengah gitu Oke, untuk Exagir ini Yaitu versi 301 Kok uang? Versi lama ini Ya, karena ini update-an ya teman-teman Jadi update-an terbaru Jadi ini di-update lagi Oke, kalian masuk ke Aduh, apa sebutnya itu Garis 3 ya Garis 3 di pojok kiri atas Lalu masuk ke container Nah, ini bahasanya enak banget ya Karena kita menggunakan bahasa Inggris Secara otomatis Sudah berbahasa Inggris Container Nah, ini kita tanda place dulu Kalau gak salah ini bisa kita pilih Empathy Kok gak bisa? Oke, kita lanjut Ke penyetingan container Disini kita klik titik 3 Lalu Property Nah, disini juga udah ada ya Terlihat perbedaannya Gak hanya dari tampilannya saja Disini udah ada yang pertama Ada install package ya Package Terus properties Dan clone Nah, disini ada dua ya Install package Terus sama clone Itu ada dua menu Ataupun dua Tambahan ya Text tambahan Disini dua text tambahan Yang biasanya kan ada tiga Kalau gak tiga juga ada empat gitu Sama clone Kalau ini ada satu Sama install package ya Oke, kita masuk ke properties Nah, disini Untuk screen resolutionnya Bisa disesuaikan dengan ukuran smartphone kalian Nah, disini ini hanya terbatas ya Gak nyampe banyak Kayak Exagir 305 Kalau Exagir 305 itu banyak ya teman-teman Ukurannya Disini sesuai Bisa disesuaikan Dengan aplikasi Dengan Smartphone kalian juga bisa Disini ada ukurannya Jadi kalian bisa sesuaikan dengan ukuran smartphone kalian Disini gue akan pilih default ya Agar bisa memilih secara otomatis Pada saat masuk ke tampilan window-nya guys Untuk color dev ya Color dev Kita pilih 32 bit Untuk semua container juga sama ya Untuk color devnya itu 32 bit Untuk control disini Kita seperti biasa Oh, ini beda juga ya Nah, untuk yang ini Kalian pilih yang ini Civilization ya Race of Mag and Magis Ini bagus juga Dan untuk menginstall aplikasi-aplikasi Seperti Microsoft Office ya Seperti Microsoft Word Microsoft PowerPoint Microsoft Excel Itu kalian gunakan yang RTS teman-teman Gunakan yang RTS Dan untuk aplikasi-aplikasi game Kalian bisa gunakan yang bawah-bawahnya ya Yang atas ini Agar enak nantinya digunakan Itu saran saja dari saya Tapi bagus juga Kalau de-pawel ya Jadi nanti Kalau mau install aplikasi apapun Kalian gak perlu penyatingan Seperti ini Untuk lokal Ya, lokal Kita cari bahasa Bahasanya disini Gak ada Indonesia Asik Oke, kita pilih Inggris saja ya Bahasa de-pawel Oke, disini kita non-aktifkan saja dulu Nah, karena gue suka Pakai yang ada kursornya Jadi gue centang yang atas saja gini ya Lalu kita buka kontainernya guys Nah, setelah masuk ke tampilan Window-nya Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya Disini data adenya itu kosong ya teman-teman Karena ini untuk SD card Karena memory SD card gue itu kosong ya Dan gak sembarangan Harus naruh file di SD cardnya Oke, kita kembali dulu Nah, disini Gue akan sekalian ngebahas dan mempraktekannya kepada kalian Agar kalian paham cara mengakses SD cardnya ya Dari ExaGear yang terbaru ini Versi 301 ya Oke, disini kan udah ada nih ExaGear Kemudian kita akan menaruh file ya File, apa aja ya? File, apa aja? Hmm, kita cek download ya Tadi kan kosong ya Data adenya Oke, disini kita yang ini aja Add cop ya Kalau gak, yang komplit Nah, gue akan taruh data yang komplit ini ya Salin Kita masuk ke SD card Nah, lalu disini Jangan kalian taruh di folder download ini Karena ujung-ujungnya gak bakalan terakses ya teman-teman Di aplikasi ExaGear-nya Jadi, kalian harus masuk ke folder Android Kemudian data Nah, disini kalian masuk ke folder comlted Sebagai folder dari ExaGear-nya Lalu file Download Nah, kalian pastikan disini guys Jadi, mau mengedit apapun Kalian harus memindahkan file-nya ke folder download yang ada di memory card ya Jadi, kalian harus masuk ke folder Android Kemudian data Terus com.ltest.add ya Kemudian null Kemudian file-less Udah file-less Kemudian folder download Oke, jika sudah masuk Kita langsung coba lagi guys ExaGear Login lagi Nah, ini kan udah login ya teman-teman Oke Harusnya ini ada ininya ya Apa keyboardnya ini di samping ini Gak ada tadi Kayaknya salah pilih ya Oke, disini masih belum ada Kita refresh Kita refresh Masih belum ada juga Nah, jika seperti ini Kita coba akses melalui datajet teman-teman Nah, datajet ya Kita akses secara manual saja Kalian masuk ke datajet Oke Sudah ya ini udah Udah, oke Selanjutnya Kalian masuk ke ExaGear Eh, ExaGear Ke storage Ini mengganggu ya teman-teman Oke Nah, ini dia ya Storage ya Nah, yang ini Kalian masuk Lalu disini ada Dua folder ya teman-teman Nah, yang atas ini Yaitu untuk SD card ya Yang atas 413B Sampai 121D Untuk yang 0 ini Gak tahu apa ya Ini ke penyimpanan internal itu Bukan juga Untuk penyimpanan SD card Ataupun memory card Itu bukan juga Yang emulator ini Jadi gue belum tahu ya Jadi biarin aja ya teman-teman Dan yang dapat diakses itu Yang ini Yang memory card Kemudian Android Data Comltage File Download Nah, ini udah ada ya Nah Complete Nah, oke Sudah bisa ya Sudah paham ya Sudah paham Kita buka lagi Nah, ini udah ada Full album Full album ya teman-teman Nah, udah full album Oke, teman-teman Mungkin hanya itu Video kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga Membantu kalian juga ya Dan jangan lupa Untuk klik tombol subscribe-nya Agar channel ini Semakin berkembang Dan mencapai 1000 subscribe Oke, dan Aktifkan juga loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan Video terbaru Dari channel ini Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh